Intro Harga bahan sembako di tengah pandemi COVID-19 yang ada di pasar tradisional pelamboyan kota Pontianak saat ini tidak stabil. Bahkan kondisi ini diperparah dengan daya beli masyarakat menurun gratis. Sehingga dikeluhkan pedagang cabai dan ayam potong. Menurut mereka penurunan omset mencapai 50% akibat daya beli masyarakat menurun gratis. Agar tidak merugi, banyak para pedagang cabai terpaksa menjual di bawah harga standar yaitu harga Rp35.000 per kilogram. Biasanya para pedagang menjual cabai di saat bulan Ramadhan dengan harga Rp60.000 per kilogram. Namun bulan Ramadhan tahun ini di saat wabah corona terpaksa menjual di bawah harga. Nah kalau dari cabai ini jelas ada penurunan. Karena biasanya terkonsumsi itu kan dari warung-warung makan itu. Makanya sekarang agak menurun. Bahkan drastik kan. Untuk harga ini gimana? Kalau harga sih tak tetap. Bisa berubah-rubah. Sekarang misalkan harga Rp60.000 besok bisa Rp40.000. Tergantung dari kampung orang panin. Lebih-lebih kalau dari Jawa datang ke sini. Kalau dari Jawa itu datang ke sini ya. Otomatis ini anjir lho turun. Hal ini dilakukan para pedagang cabai agar tidak merugi lebih besar lagi. Diwatirkan cabai akan busuk dan tidak dapat dijual kembali. Kondisi yang sama juga dialami oleh pedagang ayam potong. Penjualan ayam potong di pasar tradisional Pelamboyan Pontenak menurun hingga 60% akibat wabah COVID-19. Banyak rumah makan, kape, dan setoran yang tutup sehingga daya beli menurun. Agar pedagang ayam potong tidak merugi lebih besar lagi, para pedagang terpaksa menjual dari harga normal yaitu Rp23.000 per kilogram. Bisa dikatakan di bawah 50%? Sebelumnya? Sebelumnya kan paling tidak. Soal harga gimana Pak? Masalah harga murah lah. Paling murah lah. Hah? Ayam gak pernah semurah ini harga ya. Sebelumnya? Sebelumnya? Sebelumnya biasanya kan paling tidak normal mau Rp30.000. Ini kita jual sampai Rp23.000. Sebelumnya di saat bulan puasa, di tahun sebelumnya bisa menjual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Para pedagang berharap kepada pemerintah agar penanganan wabah COVID-19 di Kalbar cepat berlalu sehingga aktivitas perdagang di pasar tradisional Pelamboyan pulih kembali dan bangkitnya daya beli masyarakat seperti semula. Dari kota Pontianak, Tuntan Barat, Tuturi Handayani, Egedius, TV One, Pontianak mengabarkan. Terima kasih.